Intro Pengecara Depth Collector berencana melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ke Propampolri. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pernyataan Fadil yang sebelumnya meminta polisi untuk menolak laporan Depth Collector terhadap Clara Sinta. Pihak pengacara juga mempantah klien yang mencaci maki polisi seperti yang dinarasikan. Kami protes atas statement Kapolda Metro Jaya yang mengatakan Depth Collector jika mau buat laporan polisi melanggar tidak boleh. Jika mau membuat laporan polisi tidak boleh. Karena ini kami duga Kapolda Metro Jaya melanggar hak asasi manusia. 13. Klien kami tidak pernah menyatakan cacian kepada pihak maupun pihak polisian apalagi aparat yang ada di tempat tersebut. Yang ada hanyalah suara yang bernada tinggi yang mengarahkan Clara Sinta untuk pergi ke kantor NSC menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran disebut-sebut meminta jajarannya untuk menolak laporan Depth Collector terhadap Clara Sinta. Tak hanya itu Fadil juga mengaku geram dengan tindakan Depth Collector yang ia sebut sebagai preman yang mencaci maki anak buahnya saat bertugas di lapangan. Fadil memberikan peringatan dan menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk para preman di Jakarta. Perman ini sudah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu. Saya lihat itu anggota di Makin-Makin begitu. Tidak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu. Bola-balik, yang Depth Collector-Depth Collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Jangan biarkan dia.